Surah Al-Mulk Sesungguhnya ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat dengan izin Allah bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni. Dan surat itu adalah Tabaraka Al-Ladhi Biyadihi Al-Mulk Yaitu surat Al-Mulk Hadith Riwayat Al-Tirmidhi Kedua surat Al-Mulk dapat menjadi sebab terhindar dari siksa kubur. Jadi sahabat yamulya abdulillah ibn Mas'ud r.a. Biliyabarakatah من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقط أكثر وأطابة بلان سيبا مبتع تبارك الذي بيده الملك yaitu surat Al-Mulk setiap malam مقال الله عز وجل akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم menemakan surat tersebut Al-Mani'ah yaitu menghalang dari siksa kubur. Dan dia adalah salah satu surat di dalam kitab Allah barang siapa membacanya setiap malam maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadith riwayat Al-Nasai Demikianlah dua kutamaan surat Al-Mulk Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!